Pemirsa kapal tongkang bermuatan ratusan ton batu barah di Provinsi Jambi menabrak tiang jembatan Aorduri 1 yang menghubungkan kota Jambi dan Kabupaten Moro Jambi sehingga membuat tiang patah. Tiang jembatan Aorduri 1 di Provinsi Jambi yang menghubungkan kota Jambi dan Kabupaten Moro Jambi kembali ditabrak tongkang pengangkut batu barah. Dari video yang viral di media sosial, terlihat kapal tongkang bermuatan ratusan ton batu barah tersebut melaju deras sehingga membuat tiang jembatan yang dihantamnya lepas dari posisinya. Kejadian itu membuat arus lalu lintas menuju jembatan tersebut, mengalami kemacetan parah sepanjang lebih kurang 10 km. Kemacetan dipicu karena banyaknya kendaraan yang berhenti, karena khawatir untuk melewati jembatan. Namun saat ini jembatan sudah mulai goyang saat dilewati mobil muatan. Warga berharap agar tiang jembatan yang ditabrak tongkang batu barah tersebut segera diperbaiki karena khawatir jembatan roboh. Nah karena tidak adanya pengawasan terhadap ponton-ponton yang membawa batu barah. Kita minta kapasitas ponton-ponton tersebut supaya diperkecil, jangan terlalu besar. Karena itu tadi imbasnya besar. Waktu air ini naik, nah itulah menjadi imbasnya kan. Karena tidak mampu kapal itu untuk mengontrolnya kan. Nah itu harapan kami untuk itu dibenahi tentang cara tetekelola perhubungan itu kan. Sudah itu harapan kami lagi tolong diperbaiki jembatan itu cepat dan segera. Diketahui tongkang batu barah yang menghantam tiang jembatan tersebut bermerek MJS-2001. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!